selamat menikmati 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 Jadi, burung itu bisa dikatakan termasuk over birahi juga. Ketika mampet, lalu biasanya ada bulu yang mau rontok. Itu banyak hal yang terjadi. Jadi, jangan khawatir. Jangan bingung karena dampaknya memang bisa membuat mabung dini. Cuman, kalau negatifnya atau positifnya itu bagus buat yang sedang macet rontoknya atau gagal mabung. Atau burung yang mau dimabungkan. Nah, yang ketiga untuk Soekie Chomani. Dampaknya juga membuat biasanya burung cendet itu susah makan furnya. Jadi, sepahannya saja sudah mulai kadang menghitam bukan furnya lagi. Bahkan mengecil-mengecil itu sudah sepahan dari jangkrik itu. Karena ekstra furing yang terlalu banyak. Ini yang membuat resiko bagi para cendetor pemula yang ingin menggacorkan tiap hari. Tapi, dampak negatifnya secara instan, jangka pendek nanti hasilnya. Cuman, gacornya permanen. Hanya itu-itu saja. Habis itu, jangka panjangnya burung disetting lagi. Sudah tidak mau untuk digacorkan. Itu banyak sekali terjadi. Nah, yang keempat. Dampak setting jangkrik atau boom BF ini yang berlebihan. Ini bisa membuat burung itu bisa juga membuat mengebagong. Jadi, ngebagong hati-hati. Ngebagong, ngebalon itu bukan karena kurang IF. Biasanya terlalu banyak settingan. Boom BF itu. Dampaknya seperti itu. Jadi, sifat manja boleh. Sifat manja boleh. Kondisi lemah boleh. Tapi, terkadang sudah gacor di awal. Namun, tiba-tiba ngebagong. Ini tanda-tanda biasanya seperti itu. Ini adalah mata rantai rentetan dari gagal mabung, mau rontok. Akhirnya burung sensitif. Itu dampaknya. Nah, yang kelima untuk soro kicomani bisa saja membuat burung emosi. Banyak sekali cendetor pemula itu melakukan hal. Bum BF itu di usia trotol, baru gacor. Pastol kita turunin. Namun, kejadiannya bung cendet itu biasanya. Malah ketika pastol. Di Bum BF kembali. Masih gagal. Tapi, hasilnya malah cia. Ini akibat dari settingan-settingan. Di awal terlalu banyak jangkrik. Di usia dinik. Jadi, hati-hati untuk terkaren-terkaren ini hanya di waktu-waktu yang tepat saja dan burung lagi membutuhkannya. Ya, burung lagi membutuhkannya. Dan tujuan kita sudah benar. Tapi, lima dampak ini sebenarnya untuk soro kicomani semuanya ada satu permasalahannya. Tidak mengimbangi atau menurunkan atau mengstabilkan dengan cara itu. Dengan pemandian teratur. Ya, pengembunan secara benar. Ya, dan penempatan yang secara benar juga. Ini adalah salah satu mata rantai di mana kalau kita ingin sukses sebenarnya harus belajar dari kesalahan dulu. Jangan sukses dulu. Sukses itu hasilnya sudah benar. Tapi, Anda tidak tahu resiko yang mungkin ada pada di belakang harinya. Maka, ini saya memberikan sebuah informasi pengalaman saya. Dampak-dampaknya terlebih dahulu sebelum Anda untuk menuju ke berikutnya. Oke, mungkin untuk soro kicomani ya. Cukup sekian dulu. Ya, permasalahan dari dampak efek terlalu jurus jakrik pada burung cendet. Ya, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Salam cendetar semuas antara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!